Halo teman-teman kembali lagi di channel aku nah kali ini aku akan mereview mainan yang udah lama nggak pernah aku review lagi ya jadi langsung aja aku akan mereview ini dia SAF Kamen Rider boss ya jadi udah lama aku nggak pernah mereview mainan dari SAF ini ya karena SAF itu harganya sangat mahal ya udah sangat mahal dan yang nonton dikit pula jadi ya aku juga udah mulai males untuk beli SAF ya jadi karena sini aku udah punya SAF yang belum yang belum pernah aku review jadi langsung aja aku review nggak usah berlama-lama lagi mungkin langsung aja kita lihat detail lebih dekat seperti apa figurnya let's go ini dia SAF Kamen Rider boss ya walaupun ini tuh itu Kamen Rider yang udah lama udah cukup lama tamat ya tapi karena aku punyanya baru ini jadi aku akan mereview yang ini aja ini ada Kamen Rider boss dari serial Kamen Rider Zio ya yaitu ulang tahun Kamen Rider ke-20 saat ini tuh box Kamen Rider nya selim gini ya nggak terlalu lebar kayak box Kamen Rider yang versi old dia simpel seperti ini ya untuk box Kamen Rider yang sekarang ini tuh bagus karena nggak terlalu makan tempat dan ini tuh aku beli dengan harga yang cukup mulai ya karena aku selama ini tuh nyari SAF Kamen Rider yang harganya itu di bawah 300 dan aku nemu SAF Kamen Rider boss ini di harga 300 ya walaupun di sini ada sedikit minusnya ya maklum karena harganya aku dapat dengan harga murah jadi langsung aja kita lihat dari boxnya untuk detail boxnya tuh seperti ini ya di situ ada logo oh eh ada stiker tamasination nya disini ada penampakan Kamen Rider boss nya ada tulisannya SAF girls Kamen Rider boss ada logo 20 tahun Kamen Rider ya ini tuh logonya dia kayak warna silver clear gitu ya jadi cantik gini sama namanya juga sini tuh ada logo bandai biru dan ada tak logo tamasination nya juga ya disini ada logo Kamen Rider Zio untuk sisi kirinya tuh seperti ini ya untuk sisi kirinya keren sini ada tulisannya SAF girls Kamen Rider boss dan ada Kamen Rider boss nya gini yang lagi berpose dan ada tahun-tahunnya gini ada tahun 2008 2019 2008 dan 2019 gini untuk sisi kanannya seperti ini sama ada tulisan Kamen Rider boss ada untuk tahun-tahunnya gini dan ada tulisan tulisan kecil gini ya bawahnya seperti ini ada tulisan SAF girls Kamen Rider boss ada nomor dari bandainya palingnya dan ada Kamen Rider boss nya yang lagi berpose menggunakan senjata gini atasnya simpel aja ada tulisan SAF girls dan ada Kamen Rider boss nya untuk bagian belakangnya ini cukup keren ya karena ada pose-pose dari Kamen Rider boss nya gini ada tulisan Kamen Rider was dan ada tulisan SAF girls disini dan ada logo toy company ya Oke untuk boxnya hanya seperti ini ini aja mungkin langsung aja aku buka untuk kita lihat apa isinya nih jadi ya ini dia yang kita dapatkan ya sukanya aksesorisnya itu enggak ada yang kurang ya Oke jadi disini cuma ada satu layer langsung aja aku buka nah untuk figurnya tuh seperti ini disini mendapatkan empat-pat tangan pengganti ya ada dua pasang tangan yang lagi rilek gini tapi untuk patangannya cantik ya karena tutup patangannya ini berwarna biru gitu ya cantik dan ada punggung tangannya berwarna hitam dengan garis hijau gini lalu mendapatkan dua pasang tangan lagi yang lagi memegang senjata gini dan dibalik Kamen Rider nya ini terdapat senjatanya ya untuk senjatanya tuh seperti ini ya kalau di selesai ini disebut zikandespier kalau nggak salah jadi ini tuh untuk versi pilnya ya ya tombaknya gitu ya jadi dia kayak memanjang gitu ininya tombaknya itu ada tapi yang versi kecilnya gini ya aku enggak tahu ini fungsinya untuk apa ya Kenapa ada yang versi kecil Oh ternyata untuk versi kecilnya tuh ini yang penggantiin ya jadi ini bisa kita putar ya kerennya gitu yang terasa ini dia bisa diputar seperti di filmnya jadi ketika diputar disini tuh ada kayak kayak gitu ya keren dan kalau diputar lagi ini bisa ya karena ini kecil jadi bisa masuk ke lubang ini ya jadi kita coba kita coba dengan kita putar bagian ininya dan Yap ini juga bisa jadi ini tuh kayak senjata kayak gitu ya senjata untuk Kamen Rider was yang mode Kamen Rider quiz ya oke keren dan untuk tulisan di sininya juga berubah berubah ya kalau kita putar gini ya dia berubah sesuai yang ada di filmnya gitu Oke jadi kalau dia ingin mode tombak gitu tinggal ganti yang versi panjangnya gini karena kau versi panjangnya ini nggak bisa kita taruh di sini ya keren dan di sini tuh ada tombol-tombolnya ini dia di sini ada logo untuk Kamen Rider lu zionnya mode spielnya ya ini mode kail dan ini tuh mode kayak selurit gitu ya Oke untuk detail senjatanya ya bagus-bagus aja sih menurut aku keren-keren dan langsung aja ke Kamen Rider nya untuk Kamen Rider nya itu seperti ini ya sangat bagus yang menurut aku dan yang aku bilang di sini ada dalam Indonesia yaitu minusnya tuh disini ya untuk ini tuh catnya udah mulai pudar ya tapi menurut aku enggak terlalu nampak jadi enggak masalah makanya aku beli dengan harga 300.000 Oke sangat bagus ya jadi langsung aja kita mulai dari detail figurnya untuk kepalanya di sini bagus ya itu tajam jadi hati-hati ini gampang patah ya karena ini tuh enggak dari karet ya Jadi kalau kita asal gerak ini tuh bisa patah ya dan untuk ini itu logo nx-nya ya tapi enggak terlalu nampak sini itu ada matanya Kamen Rider bos gini ya cukup keren untuk datanya seperti ini ya agak menurut gitu ya jadi sangat bagus untuk teman-temannya ini juga walaupun ini bekas tapi catnya masih bagus-bagus aja ya apalagi untuk bagian belakangnya di sini tuh kayak ada kelutan-kelutan gitu ya keren untuk bagian pahaknya itu seperti ini ya walaupun ada minusnya tapi enggak terlalu nampak sini ya dan ini juga ada kelutan gitu ya keren-keren dan untuk bagian kakinya tuh seperti ini ya sejauh ini tuh Kamen Rider asap Kamen Rider was cukup bagus ya dan ininya juga bisa dibuka tutup ya sesuai yang ada di filmnya ya jadi dia bisa membuka dan menutupnya seperti ini lanjut ke artikulasinya untuk kepala ini bisa diputar 360 derajat untuk armor bahunya hanya bisa dikatasi dan dikebawahi sejauh ini ya jadi hanya sedikit aja tangannya hanya bisa dikatasi sejauh ini karena terhalang sedikit armor bahunya gini bicepnya bisa diputar 360 derajat sikunya ditekuk sejauh ini diluskan lagi kelapak tangannya bisa diputar 360 derajat untuk dadanya ini bisa dikatas dan kebawahi seperti ini ya keren untuk drivernya ini bisa dibuka tutup seperti ini ya untuk mengangkang hanya bisa sejauh ini menendang kedepan hanya sejauh ini dan menendang ke belakang hanya sejauh ini kakinya bisa menungkuk sejauh ini kelapak kakinya bisa diputar 360 derajat dan ujung kakinya bisa dikatasi dan kebawahi seperti ini jadi seperti tadi setelah aku mereview SAF Kamen Rider Wars dan menurut kalian gimana apakah Kamen Rider Wars ini cukup keren kalian komen aja di bawah jika kalian ingin aku mereview SAF lagi kalian like sebanyak-banyaknya video ini ya dan juga komen di video ini terima kasih kalian sudah menonton video video ini dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya dadah bruuuuu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax